Bayangan berdarah jilid 14. Selama ini ia menganggap tindaka Sin Hang Paik Chu secara tiba-tiba mengirim Giyok Lan kepada mereka pasti disebabkan alasan dua tertentu dan alasan ini kalau bukan muncul dari dirinya tentu disebabkan karena Xiao Ling. Siapanya naduganya sama sekali meleset mereka bertiga melakukan perjalanan cepat tidak selang beberapa saat kemudian mereka telah tiba di rumah gubuk tersebut. Waktu itu dengan perasaan tidak tenteram Giyok Lan sedang menanti di luar rumah, setelah dilihatnya Giyok Lan kembali tanpa membawa sedikit cedera pun, dengan hati kegirangan ia menyambut kedatangannya dan mencekal tangan gadis itu erat dua. Kau tidak tersiksa bukan tanyanya penuh khawatir. Masih baikkan jawab yang ditanya sembari bersama dua melangkah masuk ke dalam ruangan, mendadak sinar matanya berbentur dengan tubuh pengim yang duduk bersila di sudut ruangan, buru-buru ia maju menghampiri, tanyanya lirih pengheng. Parahkah lukamu mendengar pertanyaan itu perlahan-lahan pengim membuka matanya dan tertawa hambar walaupun luka yang kuderita tidak ringan setelah mendapat bantuan dari siop tai hiap sewa rasa sakit telah hilang dan kesehatanku mulai pulih kembali. Asal beristirahat sebentar lagi maka kekuatan akan kembali seperti sedia kalah, A.A.I. Pengheng kalau bukan karena ingin menolong diriku kau tak berakal menderita luka separah ini kata Giyok Lan dengan wajah sedih. Tindakanku ini merupakan kebiasaan yang dilakukan setiap anggota K.Pang, semua orang akan bersikap macam aku pengim jadi nona tak usah berterima kasih kepadaku lagi. A.A.I., sudah lama ku dengar akan kebajikan serta semangat kependekaran dan orang dua K.Pang yang dikatakan sebagai yang hiong hoohan. Noan tak usah memuji kami setinggi langit tukas pengim cepat-cepat. Inilah syarat utama yang harus dilakukan ul orang dua K.Pang sehingga dapat mempertahankan nama harum perkumpulan kami. Sementara itu dengan suara lirik siauling bertanya pada diri Tukiu, bagaimana keadaan luka pengim obat yang diberikan mendatangkan kemanjuran yang tak terduga? Saat ini seluruh jalan darah di atas tubuhnya sudah lancar aku pikir dalam waktu singkat kesehatannya bisa pulih kembali seperti sedia kalah. Tulang dua serta isi perutnya apakah ikut terluka keadaan isi perut normal, sedang tulangnya ada sedih terluka hanya tidak terlalu membahayakan kalau begitu bagus sekali tampak pengim lambat dua pejamkan matanya kembali dan mulai mengatur pernafasan. Jelas dalam keadaan terpaksa ia membutuhkan banyak waktu untuk menatur pernafasan pulihkan kembali kekuatannya. Giyoklan pun tidak mengganggu lagi perlahan-lahan ia bangun berdiri dan mengundurkan diri ke samping. Siauling melongo keluar jendela memeriksa keadaan cuaca, lalu dengan ada lirih bisiknya kepada Kiemlan. Setengah harian lamanya mereka harus berlari dan berjuang, perut tentu sudah lapar semua, kalau ada bahan makanan tolong nona suka pamerkan sedikit kepandayan memasak, siangkong turunkan perintah saja mengapa kau bersikap begitu sungkan dua bisik Kiemlan lirih. Siauling tersenyum, ia membungkam. Ayuh berangkat seru Giyoklan kemudian sambil bangkit berdiri. Enci Kiemlan, mari aku bantu kau membuat nasi dapur tidak bisa jadi, kau barusan pulang dan lu kamu belum sembuh, mana boleh bekerja keras tidak mengapa dengan mengikuti di belakang Kiemlan gadis Giyoklan segera berlalu ke dapur menanti kedua orang dayang itu sudah berlalu, Siauling baru berkata kepada diri Sengpat serta Tukiu. Beberapa kali Siaw Heng mengunungi kuil bobrok itu, setiap kali pula aku menjumpai peristiwa aneh yang tak terduga. Segera ia menuturkan semua kisah aneh yang pernah dijumpainya selama beberapa waktu ini. Tiong Chou Siangku yang mendengarkan kisah tersebut dibikin berdiri terbelalak dengan mulut melongot, lama, lama sekali Sengpat baru berkata. Malam itu Siaw Heng berdua telah berjumpa dengan seorang sahabat karib yang sudah lama tidak berjumpa, karena minum arak terlalu banyak dengan membawa mabok kami berangkat ke kuil itu. Siapa sangka di tengah jalan telah berjumpa dengan majikan perpustakaan Sian Hiai Sulu dari kota Siang yang pengkersi dengan Cikliang serta Pekso Suseng atau si sastrawan bertangan seratus. Sian Ing mengerti waktu sudah terdesak Siaw Heng berdua ada maksud menghindar tapi terlambat. Demikianlah di tengah jalan kami bercakap dua sampai lama sekali, menanti Siaw Heng hendak mohon diri pada waktu itu, kembali telah berjumpa dengan Tong Helao. Tai dari keluarga Tong Kersi dengan Sut Zuan yang datang ke situ dengan membawa menantu serta empat orang dayang perempuan, demikianlah waktu kembali terbuang dalam percakapan, menanti Siaw Heng tiba dalam kuil itu dan meninggalkan surat segera dengan menempuh bahaya menyelundup masuk ke dalam perkampungan Pekhoa San Cung dengan harapan bisa mendapatkan sedikit berita tentang To Ako. Siapa sangka hampir dua saja nyawa Siaw Heng te berdua lenyap di dalam perkampungan Pekhoa San Cung, dengan sendirinya tak bisa menemukan jejak To Ako lagi takdir sudah menentukan demikian, hal ini mana boleh salahkan kalian berdua To Ako, alismu berkerut, wajahmu murung. Apakah aku sedang merisaukan keselamatan dua orang tua mutanya Seng Pat sudah berapa kali aku berpikir keras, rasanya kecuali dengan menempuh bahaya kembali ke perkampungan Pekhoa San Cung rasanya tak ada care lain yang lebih bagus lagi, bahkan kalau mau pergi harus segera berangkat kita harus melakukan suatu tindakan di luar dugaan mereka. Kaseng Pat termenung berpikir beberapa saat lamanya kemudian ujarnya soal menolong kedua orang tua itu lolos dari marah bahaya tentu lebih cepat diselesaikan lebih baik, dan menyelunduk masuk ke dalam perkampungan Pekhoa San Cung. Gampang yang sulit bagaimana caranya membuat mereka tidak merasa aku berdiam di dalam perkampungan Pekhoa San Cung bukan hanya sehari dua hari saja. Walaupun tak bisa diaktakan semua rahasia dapatku ketahui, tapi mengetahui juga beberapa tempat yang bisa digunakan untuk bersembunyi, yang menjadi persoalan sekarang adalah secara bagaimana kita hendak menyelunduk masuk ke dalam perkampungan tanpa diketahui mereka dengan andalkan kita bertiga ujar Tukil memberi pendapatnya. Sekalipun berhasil menolong kedua orang tua itu lolos dari kurungan, rasanya rada sulit juga buat kita untuk menghantar mereka keluar dari perkampungan Pekhoa San Cung Dan kalau dibicarakan dari kekuatan jago lihai yang ada di dalam perkampungan Pekhoa San Cung, kekuatan kita bertiga memang rada lemah, pada saat itu Kiem Lan serta Gio Lan kebetulan sedang membawa air teh menuju ke ruang tengah, mendengar beberapa orang itu sedang merencanakan hendak pulang ke perkampungan Pekhoa San Cung, air muka mereka berdua segera berubah hebat, seolah meletakkan air teh ke atas meja mereka buru-buru mengundurkan diri ke belakang. Sejak kecil kedua orang ini dibesarkan di bawah pimpinan Jenbok Hang, karena itu asal menyebut nama Oang ini timbulkan rasa jari di hati kecil mereka. Terdengar pengim yang sedang duduk mengatur pernapasan berkata menyambung pembicaraan mereka. Pengaruh serta kekuatan perkampungan Pekhoa San Cung pada saat ini amat luas dengan kekuatan Cui bertiga kendati. Kepandaian silat yang kalian miliki lebih lihai pun miscaya akan menderita kekalahan total di tangan mereka. Menurut apa yang aku si pengemis kecil ketahui kecuali delapan tiang eloo dari partai kami dengan masing-masing orang membawa sepuluh orang anak murid mereka, Chong Piau Pacu dari empat keresi degunan besar dengan membawa delapan belas orang jago lihai telah berangkat datang. Masih ada lagi si panah sakti Yong Yan Hie, si peluru sakti Loja Jui Chang beserta jago lihai dari Iheng Bun, Tong Kong Jen, Sak Hang Sian dari Tai Heh Pe Aliran Selatan serta jago-jago sembilan partai besar telah bergerak datang semua. Orang dua ini bukan semuanya ada ikatan permusuhan dengan Jen Bok Hang, kedatangan mereka kebanyakan atas undangan kawan dua karib mereka. Jikalau kalian bertiga bisa mengadakan pertemuan dengan B. Bun Hie dan saling bantu-membantu, kemungkinan besar kekuatan kita cukup kuat untuk melawan kekuatan perkampungan Pek Hoa San Chung. Ehem, aku si Seng Loa Toa memang pernah dengar orang berkata bahwa di daratan Tionggoan telah muncul seorang yang bernama B. Bun Hie kata Seng Pat sambil mengangguk. Baik kepandayan, maupun kecerdasannya melebihi siapapun, belum lama terjunkan diri ke dalam dunia persilatan, namanya sudah tersohor dan ia sendiri berhasil merebut kursi pimpinan. Sungguh sayang luka yang aku pengemis cilik derita belum sembuh betul dua ujar pengim sambil menghela nafas panjang. Kalau tidak Chai Hei pasti akan mengiringi Cui untuk berhubungan dengan para jago dan bekerja sama dengan mereka, mendadak Seng Pat teringat akan satu persoalan, buru-buru ujarnya kepada Tukyu. Elo Ojiye, cepat kau lepaskan Kiem Choa Leng Tejeu, Xiao Heng telah mengadakan pertukaran syarat dengan Sin Hang Pai Chu, kita tak boleh mengingkari janji, Tukyu mengiakan, ia segera bangun berdiri dan berlalu, setelah Tukyu berlalu, Seng Pat kembali berpaling ke arah Xiao Ling ujarnya. Pada saat ini sepuluh li di sekeliling perkampungan Pek Hoa San Chung telah berkumpul berpuluh dua orang jago lihai. Peristiwa munculnya kembali Jen Bok Hang telah menggemparkan seluruh dunia persilatan, menurut hasil penyelidikan yang Xiao telah lakukan. Situasi pada saat ini amat kacau dan ruweb, di antara para jago yang berkumpul di sini walaupun ada di antaranya karena hendak menegakkah keadilan di Dalma Buen, tapi ada pula di antaranya sengaja datang dengan membawa maksud dua tertentu. A.A.I., kepentingan umum telah dicampur adukan dengan kepentingan pribadi, sungguh membuat ornak merasa silau dan tidak tahu apa yang sebenarnya telah terjadi. Siauling menghela nafas panjang ujarnya pula. Orang berkata dunia persilatan banyak persoalan, aku rasa ucapkan ini sedikit pun tidak salah. Sengpet perlahan-lahan mengalihkan sinar matanya ke arah pengim. Sudah lama Cai Hei mendengar akan kemanapun orang dua keipang katanya perlahan pengheng. Kenapa saat ini kau tidak mempamerkan sedikit kepandayan untuk kita lihat? Kalau pada hari-hari biasa, anak murid partai kami benar-benar mempunyai kemampuan untuk menyampaikan berita sejauh ribuan li dalam sehari saja, tapi situasi di sekitar kota Kuitshow pada saat ini amat kacau dan luar biasa, gerak-gerik anak murid kami mendapat banyak ikatan dua yang membuat mereka kurang leluasa untuk bergerak, jikalau tidak sangat penting mereka dilarang bergerak di tempat luaran, tapi aku si pengemis cilik rela mengadakan percobaan satu kali sembari berkata ia merontah bangun dan dengan langkah lebar berjalan keluar ruangan. Pang hengkau hendak kemana? tanya siauling keheranan. Ia hendak mengadakan hubungan rahasia dengan orang dua partainya untuk mencari berita sambung sengpat yang berada di sisinya. Luka yang ia derita belum sembuh, tidak leluasa baginya untuk bergebrak melawan orang lain, secara dam dua kita harus melindungi dirinya. Kera orang dua keipang mengadakan hubungan berita sudah tersohor selama ratusan tahun di dalam dunia persilatan, selamanya rahasia ini tak pernah bocor, jikalau kita bermaksud hendak melindungi dirinya mungkin ia malah menaruh curiga kepada kami hendak mencuri tahu rahasia pertaih mereka, oh oh oh, kiranya begitu seperminum teh kemudian pengim yang keluar telah balik kembali, ujarnya, pada saat ini situasi di sekitar tempat ini penuh mara bahaya, aku tidak berani mengambil kesimpulan secara gegabah, seadanya sajalah, luka peng. Heng belum sembuh benar dua kau tak usah terlalu repot dua dan banyak buang tenaga kata siauling menasahati. Terima kasih atas nasihatmu pengemis itu pejamkan matanya dan mengatur pernafasan kembali-kembali beberapa saat lewat dengan cepatnya, tiba-tiba muncul Tukiu dengan langkah terburu-buru agaknya Sengpet dapat melihat keadaan sedikit kurang beres, segera tanyanya penuh kecemasan. Apakah diri Kiem Choa Leng Chu telah terjadi sesuatu peristiwa di luar dugaan Kiem Choa Leng Chu telah siauling lepas? Hanya saja dua setan pembuka jalan entah telah ditolong oleh siapa? Untung sekali siauling telah menyembunyikan mereka secara terpisah, asalkan kita sudah mebebaskan Kiem Choa Leng Chu berarti tidak ada hutang lagi dengan Sinhang P.E.J.U. Tukah Sengpet cepat dua setang pembuka jalan benarkah ditolong atau tidak itu soal yang tidak terlalu penting di tengah pembicaraan yang sedang berlangsung, dua orang dayang telah menyiapkan sayur serta nasi, di tengah gubuk yang terpencil tak ada bahan yang bagus, silahkan Cui menangsal perut seadanya kata Kiem Lan. Sengpet yang melihat di antara sayur yang dihidangkan terdapat daging dan ayam, ia segera tertawa terbahak dua. Hahaha, nona berdua tak usah terlalu sungkan dua. Ia gerakan sumpit terlebih dahulu untuk bersantap, sinar metegioklan berputar ketika dilihatnya pengim masih duduk bersemedi di ujung ruangan dan teringat bahwa lukanya diderita gara dua dirinya, segera ia berjalan mendekati sambil berkata, Peng Heng, apakah lukamu rada baikan sejak kecil pengim telah berkelana di dalam dunia persilatan dengan mengikuti gurunya saat ini boleh dikata dia adalah seorang jagoan yang sudah kenyang makan asam garam dunia persilatan, pengetahuannya luas dan pengalamannya banyak, mungkin di antara orang yang hadir sekarang hanya Tiong Tio Siangku yang bisa memadai dirinya. Sekalipun begitu, kena dipanggil giyoklan dengan ucapan Peng Heng, tak urung selembar wajahnya berubah jadi merah padam juga buru-buru jawabnya. Tak usah nona merasa khawatir, luka aku si pengemis sudah rada baikan, giyoklan tersenyum. Perutmu tentu sangat lapar, mari bersantap dulu kemudian baru mengatur pernapasan lagi, pengim ternyata sangat penurut, ia mengiakan dan berjalan ke meja makan samlil ujarnya kepada Tiong Tio Siangku. Tau keberdua, aku rasa kalian belum pernah bersantap dengan ditemani pengemis bukan peduli dia adalah seorang jago macam apapun, terhadap orang lian bisa berbicara seenaknya saja tanpa terikat macam ada tapi begitu berjumpa dengan giyoklan ya jadi malu dan tersipu dua. Terdengar Seng Peh tertawa tergelap. Kita sebagai kaum pedagang selamanya hanya tahu cari untuk sesama dengan banyak duanya, soal itu sih kami tidak terlalu memperhatikan agaknya secara mendadak Tukiu teringat akan satu persoalan, ia menghentikan sumpitnya dan berkata, E-e-i, pengemis dalam hati aku tuh L-O-J-E punya urusan yang kurang mengena di hati, entah bolahkah ku utarakan keluar sambil mengunyah sekerat daging dan meneguk secawan arak jawab pengim cepat. J-E tau keada urusan apa hendak ditanyakan silahkan diutarakan, hal ini merupakan suatu kebanggaan buat siyao tersudah, tak usah banyak bicara yang tak berguna, aku takut kau pun sama pula dengan aku si T-L-O-J kurang paham terhadap soal ini o-o-o, tentang soal ini sih susah dikatakan, coba kau katakan selengkapnya, mungkin aku si pengemis bisa bantu kau untuk memunahkan beberapa persoalan sulit yang mengeram dalam hatimu. Pernahkah kau mendengar tentang si W-E show pemabok serta si pengemis kelaparan terhadap sahabat karib? Aku si pengemis cilik, tentu saja tak akan ku lupakan, bagaimana? Apakah kau ingin menanyakan sesuatu tentang diri mereka berdua? Kalau si W-E show pemabok jelas menunjukkan kepada gundulnya adalah kepala gundul seorang paderi dan tak usah kita bicarakan lagi, sebaliknya si pengemis kelaparan agaknya mempunyai hubungan yang ngerat dengan perkumpulan kalian. Apakah dia termasuk anggota perkumpulan kepang? Pengim menyikat sekerat daging ayam sambil mengunyah jawabnya tertawa. Semua pengemis yang ada di kolong langit berasal dari satu keluarga, walaupun dia bukan termasuk anggota perkumpulan kepang kami tapi dia mempunyai hubungan yang sangat terat sekali dengan perkumpulan kepang. Jikalau kau ingin mengetahui keadaan yang sebenarnya maka pertama kau harus mengundang aku si pengemis jilat minum arak sepoci dahulu, seorang lelaki sejati tidak pantas untuk mencari tahu rahasia pribadi orang lain, aku hanya ingin tahu saja, asal dia bukan orang dua anggota kepang itu sudah lebih dari cukup sungguh nih hai, seru pengim sambil gelengkan kepalanya berulang kai. Kita si pengemis sudah pernah mencicipi masakan dari empat penjeru, tapi dalam soal kehebatan belum bisa menangkan juga dari kaum pedagang. Tau ke perhitunganmu betul dua cermat dan teliti ternyata kali ini kau sudah menghemat uang sepoci arak santapan. Kali ini diselesaikan di tengah percakapan serta gelak tertawa yang amat ramai. Kiem Lan, Giyok Lan membereskan mangkok sumpit yang telah dipakai, belum sempat beberapa orang itu melakukan sesuatu mendadak tampak dua orang pengemis berusia setengah bayar dengan langkah lebar telah berjalan masuk ke dalam ruangan. Perkumpulan kepang selama ratusan tahun ini selalu disebut sebagai partai terbesar di dunia persilatan bisik sengpet dengan suara lirih. Kelihatannya nama besar ini bukan nama kosong belaka dalam situasi macam begini ternyata mereka masih bisa berhubungan hanya membutuhkan waktu sepertanak nasi saja tampak pengim dengan langkah lebar berjalan menghampiri kedua orang itu dan berbisik mengucapkan sepatah dua patah kata, kedua orang penemis berusia setengah bayar itu kelihatan mengangguk kemudian buru-buru berlalu menanti bayangan punggung kedua orang itu sudah meninggalkan pintu pagar pengim baru putar badan berjalan masuk ke dalam ruangan, air mukanya serius dan murung seperti lagi memikirkan sesuatu persoalan. Sengpet segera mendungak tertawa terbahak dua, ujarnya. Sen Pang Chu dari Partai Kei Pang terkenal sebagai seorang yang periang dan banyak ketawa, tidak kusangka murid hasil didikannya adalah seorang bocah yang selalu berwajah murung dan mahal tertawa, atau atau kekau tidak tahu selama dua hari ini anak murid metu dua kami yang dilepaskan banyak yang menderita luka atau menemui ajalnya, Mungkinkah karena berhasil menyampaikan berita Siaw Tai Hiap ke tangan Bebun Wee masih menjadi suatu persoalan yang besar apakah mereka terluka dan mati terbunuh di tangan orang dua perkampungan Pek Hoa San Chung tanya Siaw Ling. Pada saat ini daerah sekitar kota Kui Chow sudah berkumpul berpuluh dua bahkan beratus dua orang jago bulim dari segala penjuru dunia dengan asal-usul yang campur aduk, bahkan ada pula di antara jago-jago bulim yang menyaru dengan menutupi wajah mereka yang sebenarnya, anak murid partai kami terluka di tangan siapa hingga saat ini masih sukar untuk diselidiki. Dan Senpangcu suhumu apakah sudah datang kemari mendadak Sengpet menimbrung? Suhuku sih pasti datang, hanya kapan ia baru tiba di sini masih sukar untuk diduga dalam hati Sengpet mengerti, sejak pertarungan seru yang terjadi dalam tubuh Kek Pang sendiri pada 20 tahun berselang, di mana berpuluh dua orang Tiong Loo berkepandaian silat lihai menemui ajalnya secara konyol. Hal ini telah mematahkan kekuatan anti dari partai tersebut. Saat ini walaupun jumlah anggota Kek Pang sangat banyak tapi kecuali Senpangcu serta tiga, lima orang Tiong Loo yang menduduki kursi sebagai pelindung hukum serta pelaksanaan hukum jago lihai mereka hanya beberapa gelintir saja. Satu-duanya hal yang masih bisa mereka pertahankan secara merata hingga kini adalah semangat jantan serta tidak juri terhadap kematian suasana dalam ruangan berubah jadi sunyi senyap tak kedengaran sedikit suara pun agaknya para jago dapat merasakah apabila setiap saat mereka bakal berjumpa dengan musuh tangguh dan suatu pertarungan sengit tak akan terhindar. Maka menggunakan waktu sesingkat ini mereka hendak coba atur pernapasan simpanan tenaga, satu hari berlalu dengan cepatnya, setelah para jago beristirahat selama dua jam seng surya pun telah lenyap di balik gunung. Pengim sekalian mulai merasa gelisah, kalau diperhitungkan waktunya seharusnya saat ini sudah ada jawaban yang masuk. Pada saat itulah mendadak pintu pagar terhentak keras seperti ditendang seseorang dari tempat luaran, seorang lelaki berbaju kumal dan penuh tambalan menerjang masuk ke dalam. Sekali pandang pengim dapat mengenali orang itu sebagai salah seorang anak murid perkumpulannya, dengan cepat ia lari menyambut kedatangannya. Orang itu langsung menerjang masuk ke dalam ruangan belum sempat mengecapkan sesuatu darah segar telah munkrat dari mulutnya, seng badam pun ikut roboh ke atas tanah. Dengan cepat siauling meloncat ke depan, tangannya cepat menyambar badan lelaki itu dan menahannya sehingg tidak sampai roboh ke atas tanah. Dari dalam saku seng pad mengambil keluar sebuah botol porselen dan mengambil keluar sebutir pil berwarna merah, tangan kiri mencekap kepala orang itu dengan paksa ia membuka mulutnya untuk memasukkan pil tadi ke dalam mulut orang tadi. Tukiu pun tidak ambil diam, tangan kanannya laksana kilat ditempelkan di atas jalan darah Mingbun Hiat pada punggungnya lelaki itu, segulung hawa murni yang hangat dengan tiada berputusan mengalir masuk ke dalam badannya setelah memperoleh bantuan serempak dari para jago mendadak semangat orang itu menjadi pulih kembali, sepasang matanya dibuka lebar dua dan ujarnya. Dari sini berangkat menuju ke barat laur, kurang lebih dua puluh li di luar dusun hao-okiapao tepi telaga kiuci dan mendadak napasnya terengah dua, sekali lagi ia muntahkan darah segar, sepasang matah, terpejam dan napasnya kempas-kempes. Isi perutnya menderita luka yang amat parah kata Sengpet dengan suara lirih. Bukan begitu saja, ia pun harus melakukan perjalanan jauh dengan terburu-buru, satu-duanya hawa murni terakhir yang melindungi badannya telah buyar, aku takut selembar jiwanya sukar diselamatkan lagi. Tui Oe mengepos napas menyalurkan kembali segulung hawa murni yang maha dasyat ke dalam tubuh orang itu menahan jangan sampai jantungnya berhenti berdetak. Sedikit pun tidak salah, perlahan-lahan orang itu membuka kembali sepasang matanya memandang ke arah pengimta jam dua, sambungnya lebih lanjut. Di sekitar lima li di sebelah barat laut, aku telah meninggalkan tanda-tanda rahasia perkumpulan kepang kita, kalian berangkatlah mengikuti petunjuk tersebut, mendadak muntah darah kental berwarna kehitam duaan, sepasang matanya terpejam badan mengencang dan akhirnya menghembuskan napas penghabisan. Dengan sedih siauling menghela napas panjang, ujarnya lirih. Kebajikan serta semangat jantan orang dua kepang benar dua patut dipuji, patut dikagumi sembari berkata ia merangkap tangannya menjura. Tiong Tio Siangku pun menarik kembali wajah mereka yang penuh senyuman kedua orang itu bersama dua menjura. Kiamlan serta Giamlan semakin sedih lagi, air matu jatuh bercucuran membasahi wajah kedua orang itu. Pengim gertak giginya kencang dua, sambil menahan kucuran air matu ia bopong jenazah lelaki itu lambat dua berjalan keluar. Sengpet melirik sekeja, ke arah Tukiu, kedua orang itu dengan mulut membungkam berjalan mengikuti dari belakang pengimdam dua melindungi keselamatannya. Xiao Ling, Gio Lan serta Kiam Lan pun tanpa terasa ikut berjalan keluar dari ruangan tersebut. Tampak pengim sambil membopong jenazah lelaki itu berjalan keluar menuju ke sebuah lapangan tanah rumput di sisi rumah, ia berhenti di sana jatuhkan diri berlutut dan menjura ke arah jenazah tersebut, kemudian sepasang tangannya bergerak menggali sebuah liang besar untuk mengubur mayat orang tersebut. Xiao Ling serta Sengpet sekalian walaupun ada maksud turun tangan membantu, karena mereka tidak tahu bagaimanakah peraturan dari partai tersebut terpaksa berpangku tangan dan memandang si pengemis itu bekerja seorang diri dari tempat kejauhan. Setelah selesai mengubur jenazah lelaki tadi kembali pengim mengambil tujuh batang ranting kering ditaruh di bagian kepala kuburan itu. Serentak cahaya Seng Surya menjelang senja menyoroti tanah lapang serta tanah kubur baru yang jelek dan sederhana, pemandangan pada saat mana sungguh mengenaskan sekali. Xiao Ling merasa amat terharu, tanpa terasa lagi dengan sikap serius dan penuh rasa hormat ia berjalan maju ke depan, terhadap gundukan tanah baru di hadapannya ia memberikan penghormatannya yang terakhir. Xiao Tai Hiap, kami tak berani menerima penghormatanmu yang sebesar ini kata pengim sambil menyeka titik-titik air matu dengan ujung bajunya. Kami sebagai orang dua bulim paling mengutamakan menghormati orang dua yang setia dan berjasa, apa salahnya aku memberi hormat kepada jenazah pahlawan ini pengim kembali menghela napas panjang. Bagi perkumpulan Kepang kami kejadian yakni menyedihkan macam begini sudah amat sering terjadi, partai kalian bisa lama sekali mempertahankan nama harumnya dalam bulim selama ratusan tahun, ternyata alasannya cukup kuat. Ucapan ini dikeluarkan semetu dua ia menaruh rasa kagum terhadap partai Kepang yang besar dan banyak terdapat patriot dua gagah. Aai, waktu sudah tidak pagi lagi seru pengim kemudian setelah memandang keadaan cuaca. Kita harus segera berangkat ke telaga Kiyuchi dan di luar dusun H.O.O.Kiafu untuk melihat keadaan tapi luka pengheng, luka dari aku si pengemis cilik sudah sembuh dan tak usah cuik kuatirkan, saat ini Seng Surya telah lenyap dari jagad senja pun menjelang datang. Mengambil remang duanya suasana kita harus cepat melakukan perjalanan, mari biar aku si pengemis cilik membawa jalan tanpa menunggu jawaban lagi dari siauling sekalian, pengim putar badan dan berlalu, terpaksa para jago mengikuti dari belakang tubuhnya. Dalam sekejap mata pengim telah melakukan perjalanan sejauh limali dan tiba di sebuah persimpangan jalan mendadak ia berhenti sambil berkata, Jikalau saudara dari partai kami tadi meninggalkan tanda rahasia, maka tanda tersebut seharusnya ada di sekitar sini harap cuik tunggu sebentar ia bongkokkan badan melakukan pemeriksaan di sekitar daerah persimpangan tersebut kemudian serunya O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O Perkumpulan kepang benar dua amat rahasia dengan sepasang metu siauling yang ikut memperhatikan dengan cermat setiap jengkal tanah di sekitar tempat itu tidak berhasil juga menemukan sesuatu yang mencurigakan pada saat ini cuaca sudah berubah sangat gelap tapi bagaikan seekor kuda saja pengim lari terus ke depan tiada hentinya. Agaknya siauling sekalian menaruh kepercayaan penuh terhadap diri pengim mereka mengikuti terus di belakang si pengemis cilik ini tanpa banyak bertanya barang sepatah katapun. Perjalanan dilakukan selama sepertanak nasi lamanya, di tengah malam buta secara lapat dua mereka menemukan beberapa titik cahaya lampu menyorot keluar dari balik hutan, agaknya lampu dua itu berasal dari sebuah dusun. Pengim berhenti berlari dan ujarnya dusun di sebelah depan adalah dusun hao okiyafu, harap kalian menanti sebentar di sini aku akan pergi menyelidiki di mana letak telaga kyu ciden tersebut. Pada saat ini suasana penuh diliputi oleh bahaya pembunuhan pikir siauling dalam hati. Setiap saat besar kemungkinan untuk terjadi hal dua yang berada di luar dugaan, lukanya belum sembuh kalau semisalnya menjumpai musuh tangguh bukankah akan menerima kerugian besar karena berpikir demikian segera ujarnya. Pengheng, tunggu sebentar bagaimana kalau siawute melakukan perjalanan bersama dua dirimu urusan ini tak perlu merepotkan to aku, biarlah siawute yang menemani dirinya sambung tukiu tiba-tiba sambil berjalan menghampiri. Baiklah kami beberapa orang akan menanti kehadiran kalian di sini. Pengim segera ulapkan tangannya, bersama tukiu ia berkelebat ke depan dan sebentar saja sudah lenyap di tengah kegelapan. Telaga Kiyuchi dan tentu adalah tempat di mana para jago mengadakan pertemuan bisik sengpat sepeninggalnya kedua orang itu, daripada kita menanti di sisi jalanan lebih baik sembunyi di tempat kegelapan mungkin dengan berbuat demikian kita bisa menjumpai beberapa hal yang penting. Belum habis ia berkata, mendadak terdengar suara depan kami kuda berkumandang datang. Siauling dengan sebat menarik tangan Kiemlan serta Giyoklan untuk bersembunyi di balik sebuah pohon besar di tepi jalan. Sedangkan si Siepoa emas mengepos hawa murninya meloncat ke tengah udara dan bersembunyi di balik dedaunan di sebuah pohon besar. Belum lama beberapa orang menyembunyikan diri, dua ekor kuda dengan cepatnya telah berlari mendekat dan sama dua berhenti di dekat tempat beberapa orang itu bersembunyi. Dengan ketajaman mati Siauling walaupun berada di tengah kegelapan ia masih bisa melihat jelas wajah kedua orang itu sebagai Kiam Bun Siang Ing yaitu si Tui Hang Kiam atau si Jago Pedang pengejar angin peipekli serta Bu Im Kiam atau si Jago Pedang tanpa bayangan dentong. Diam dua hatinya sangat terperanjat, pikinya. Walaupun kedua orang ini bukan anggota perkampungan Pek Hoa San Chung, tapi mereka ada hubungan dengan pihak perkampungan Pek Hoa San Chung di tengah malam buta begini entah karena urusan apa mereka datang ke sini. Apakah dari perkampungan Pek Hoa San Chung telah tahu bahwa para Jago Bulim sedang mengadakan pertemuan di sini sewaktu ia masih berpikir terdengar. Teng Otong telah berkata, Elo Otoa, terbayang sewaktu kita masih berada dalam Kiam Bun bisa bergerak bebas merdeka tanpa ada yang berani mengikat kebebasan kita, sekarang setiap tindakan setiap gerak gerik harus mendengarkan perkataan dari Jen Bok Hang, kalau dibanding dua kan sungguh jauh berbeda bagaikan langat dan bumi, SSTTT, perlahan dikit kalau bicara buru. Buru Pei Pek Li menekan jarinya ke atas bibir. Setelah memeriksa keadaan di sekeliling tempat itu beberapa saat, ia baru menghela nafas panjang dan menyambung, selama beberapa waktu ini Liao Heng pun merasa tidak betah jikalau Toa Ko memang merasakan pula begini. Mengapa tidak ambil kesempatan yang sangat baik ini kita kabur balik ke Kiam Bun? Balik ke Kiam Bun seru Pei Pek Li, aaa itanda seru saudaraku apakah kau tidak merasa caramu berpikir keliwat baik kau? Tau Jen Bok Hang adalah manusia macam apa dengan wataknya yang keji dan telengas. Mungkinkah ia suka melepaskan kita kolong langit luas tiada ujung pangkalnya gunung dan hutan lebat susah diteliti satu per satu. Dimanapun juga kita masih bisa menyembunyikan diri untuk melanjutkan hidup, kembali Pei Pek Li menghela nafas panjang. Aaa i, walaupun apa yang kau ucapkan sedikit pun tidak salah, tapi Matu Jen Bok Hang tersebar di mana dua, asalkan ia berhasil mendapatkan kabar berita ini maka dengan kencang ia akan mengirim pengejar untuk menangkap dan hukum mati kita berdua, Sekalipun kita harus melarikan diri untuk menyelamatkan jiwa dari setiap ancaman rasanya jauh lebih baik daripada kita tetap tinggal di sini sebagai budak dua anjing perkampungan Pek Hoa San Chung, bicara sampai di situ dan Hang menghembuskan nafas panjang, terusnya. Jen Bok Hang memandang kita dua bersaudara sebagai bawahannya setiap saat kita di perintah dua seperti Buddha, hektometer perbuatannya patut dibenci, tapi Chow Chiu Lyong dengan sengaja mengikat persahabatan kita dan memancing kita orang terperosok masuk ke dalam perkampungan Pek Hoa San Chung perbuatannya semakin patut dibenci, Asalkan di kemudian hari ada kesempatan kita harus membunuh mati babi ini untuk melampiaskan rasa dendam kita tidak salah, perbuatan rendah dari Chiu Chow Lyong Kalau dibandingkan dengan Jen Bok Hang semakin patut dibenci aku pun membenci dirinya sehingga merasuk ke tulang sum-sum, bicara sampai di situ ia merandek sejenak, kemudian terusnya, tidak leluasa buat kita untuk terlalu lama berdiam di sini. Karena Jen Bok Hang adalah manusia yang banyak menaruh curik mungkin sekali ia telah mengirim orang untuk membuntuti kita orang jikalau kita berdiam di sini terlalu lama mungkin akan menimbulkan rasa curiga dalam hatinya selesai berkata ia sentak tali les kuda dan kabur dari sana. Den Tong pun menyentak tali les kudanya mengejar, dalam sekejap mati kedua ekor kuda itu sudah lenyap tak berbekas. Menanti kedua orang itu sudah lenyap dari pandangan Siaw Ling baru berbisik kepada Kiem Lan serta Gio Klan dengan suara lirih. Aku lihat hari kiamat bagi Jen Bok Hang sudah tidak jauh lagi, banyak anggota perkampungan Pek Hoa San Chung mulai menaruh maksud meninggalkan dirinya walaupun di dalam perkampungan Pek Hoa San Chung banyak orang yang menaruh rasa benci terhadap Jen Bok Hang kata Kiem Lan tapi tidak banyak yang berani mengkhianati dirinya. Bukankah Kiem Bul Siang Ing adalah suatu contoh yang sangat baik Kiem Bul Siang Ing berkedudukan sebagai tetamu dalam perkampungan Pek Hoa San Chung jawab Gio Klan dengan cepat. Sikap Jen Bok Hang terhadap mereka masih rada sungkan dua, semisalnya Kiem Bul Siang Ing adalah anggota perkumpulan Pek Hoa San Chung makanya li mereka tak akan sebesar ini mendadak Siaw Ling tersenyum. Tapi bukankah kalian berdua adalah anggota perkampungan Pek Hoa San Chung yang mengkhianati Jen Bok Hang serunya? Kalau bukan ada Siang Kong yang menanggung kami berdua mungkin budak sekalian pun tak akan punya nyali sebesar ini untuk mengkhianati Jen Bok Hang sebetulnya di bagian mana toh letak hal yang paling menakutkan dari Jen Bok Hang. Agaknya begitu banyak orang menaruh rasa juri terhadap dirinya Siang Kong kau tidak tahu, asalkan Jen Bok Hang menemukan ada orang di antara yang gotanya bermaksud hendak mengkhianati perkampungan maka ia akan memaksa orang itu untuk menelan semacam obat. Berhubung banyaknya aneka ragam obat itu susah bagi orang untuk mengetahui macam apakah obat racun yang telah diberikan kepada mereka. Menurut apa yang budak ketahui ada semacam obat setelah ditelan maka dalam jangka waktu tertentu harus mendapat bat pemunahnya kalau batas waktu itu dilewati maka daya kerja racun tersebut akan mulai bekerja. Oh 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 oh, suatu kerja yang amat keji budak masih pernah mendengar ada semacam obat yang lebih dasyat lagi, sambung giyoklan lebih jauh. Setiap orang yang menelan obat itu maka kesadarannya akan mulai punah sehingga akhirnya lupa pada diri sendiri, kecuali mendengar perintah dari Jen Bok Hang, di kolong langit tak ada orang yang dikenalinya lagi ada kejadian seperti ini seru siauling tercengang. Budak masih pernah mendengar orang berkata bahwa Jen Bok Hang memiliki suatu ilmu silat yang luar biasa di mana khusus melukai urat nadi serta isi perut pihak lawannya, asalkan terluka oleh serangan tersebut maka selama hidup orang itu akan mendengarkan perintahnya. Aku rasa kepandayan terbut bukan lain adalah suatu ilmu menotok yang dinamakan menggunting urat memutuskan syaraf, kepandayan semacam ini tak perlu diherankan lagi sepasang metu giyoklan kontan terbelalak lebar dua, sambil memandang tajam wajah siauling serunya. Jadi kalau begitu kau pun bisa menggunakan kepandayan silat macam ini bukannya begitu, apa yang barusan ku ucapkan tidak lebih hanya merupakan dugaanku belaka. Sebelum menjumpai orang yang pernah terluka oleh ilmu tersebut aku belum berani memastikan, ada orang datang mendadak terdengar sengpet berseru dengan menggunakan ilmu menyampaikan suara. Siauling segera menghentikan ucapan yang belum habis diutarakan, ia berpaling dan ditemukan ada dua sosok bayangan manusia sedang meluncur datang. Gerakan kedua sosok bayangan manusia itu cepat laksana kilat, di dalam sekejap metu mereka telah tiba di bawah pohon di mana beberapa orang itu bersembunyi, mereka bukan lain adalah sipit besi berwajah dingin tukiu serta si segulung angin pengim. Sengpet segera melayang turun dari tempat persembunyiannya. Apakah kalian berhasil menemukan letak telaga kiuci dan tersebut tanyanya lirih? Beruntung tidak sampai menyaduakan harapan kami. Siauling pun berjalan keluar dari balik pohon, ujarnya. Pihak perkampungan Pek Hoa Sancung telah mengutus Kiambun siang ing datang kemari, apakah kalian berdua menumpaini ya kau maksudkan kedua orang penunggang kuda itu tanya pengim. Benar kedua orang itu sudah dipancing pergi ke arah yang lain oleh para peronda malam, sekarang kita harus cepat-cepat menuju ke sana aku si pengemis cilik telah menitahkan dua orang anak murid perkumpulan kami untuk menyambut kedatangan kita di tengah jalan. Pengheng tiba-tiba Sengpet bertanya, siapakah ketua penyelenggaraan pertemuan para jago yang diselenggarakan kali ini tentang soal ini aku si pengemis cilik kurang paham, tapi menurut dugaanku kalau bukan Bebun Hwe tentu guruku yang belum tiba. Sengpet lantas tersenyum, kalau gurumu datang sendiri untuk menyelenggarakan pertemuan rahasia seluruh jago bulim ini, urusan tentu akan mendapat kepastian yang cemerlang dan bagus serunya. Selama banyak tahun guruku selalu sibuk dengan urusan dalam partainya sendiri dan jarang berkenalan dengan persoalan yang menyangkut urusan bulim tapi beberapa hari berselang aku si pengemis cilik telah mendapat pesan dari guruku yang mengatakan beliau akan tiba di tempat ini dengan membawa serta para jago lihai dari perkumpulan kepang, Hanya saja sudahkah mereka tiba hingga kini susah diduga, waktu pada saat ini sangat berharga bagaikan emas, kita tak boleh berdiam terlalu lama lagi di sini mari biar aku si pengemis cilik membawa jalan untuk kalian, selesai berkata ia berjalan terlebih dahulu di paling depan. Xiao Ling, Seng Pat sekalian secara beruntun mengikuti dari belakang pengim melakukan perjalanan ke muka. Dengan memimpin para jago pengim berjalan putar ke kanan berbelok kurang lebih sejauh 4-5 li dan berhenti di sisi sebuah hutan lebat, tiba-tiba ujarnya. Silahkan cuy menanti sebentar di sini aku si pengemis cilik akan pergi memeriksa apakah mereka sudah datang atau belum. Badannya segera berkelebat masuk ke dalam hutan. Beberapa saat kemudian ia muncul kembali seraya berkata, Dua orang anak murid partai kami telah menanti, silahkan cuy sekalian masuk ke hutan dan naik perahu, Naik perahu tanya si yang ing tercengang terhadap Xiao Ling agaknya pengim menaruh rasa hormat yang bukan kepalang buru-buru jawabnya, Akaha, aku si pengemis cilik telah lupa memberi keterangan kepada kalian, Di dalam hutan ini terdapat seuah sungai yang menghubungkan tempat ini dengan telaga Kyochikden, Dengan merendahkan badannya ia berlalu terlebih dahulu, Setelah melewati sebuah hutan lebat sejauh beberapa tombak sampailah mereka di tepi sebuah sungai kecil yang luasnya tidak lebih hanya beberapa tombak. Sebuah perahu sampan telah menanti di tepi sungai, Dua orang anggota pengemis yang berpakaian dengkil telah menanti kedatangan mereka di ujung perahu, Pengimper Tama II meloncat dulu ke atas perahu sampan itu disusul kemudian oleh Xiao Ling serta Seng Pahat sekalian. Kedua orang Kepang tadi tanpa banyak cakap segera menjalankan perahunya mengikuti aliran sungai setelah dilihatnya para jago telah berada di atas perahu semua. Walaupun sungai kecil itu tidak lebar tapi dasar sungai amat dalam, Kepandayan mengemudi perahu dari kedua orang anggota Kepang ini sangat mahir sekali, Dengan mengikuti tikungan dua dari sungai tersebut mereka jalankan perahu tersebut makin lama semakin cepat. Oh 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 oh, kiranya telaga Kyochikden ini dinamakan karena banyaknya tikungan yang terdapat di sini pikir Xiao Ling di dalam hati. Perahu tersebut bergerak kurang lebih seperti tanak nasi lamanya, mendadak pemandangan yang tertera di depan metu berubah. Tampak luas sungai bertambah lebar dan susah kelihatan tepian, di sebelah kanan sungai penuh ditumbuhi dengan tumbuhan gelaga yang rapat dan lebat. Kedua orang anggota Kepang tadi mendadak putar haluan dan menjalankan perahu mereka menerobosi hutan gelaga tersebut. Melihat pemandangan itu Xiao Ling kembali berpikir dalam hatinya. Hutan gelaga ini sangat lebat dan tebal mana mungkin perahu tersebut bisa bergerak di sana. Tampak kedua orang anggota Kepang tadi dengan sangat mahir memutar perahu sampan itu sebentar ke kanan sebentar ke kiri dengan laju dan lancar mereka menerobosi hutan gelaga tadi. Jelas di antara hutan gelaga itu terdapat sebuah jalan air yang sangat rahasia dengan luas tidak sampai lima depa, tepat-depat dilalui sebuah perahu sampan. Jelas tertera perahu mereka tanpa menjumpai kesulitan bisa bergerak maju ke depan melewati jalan rahasia tadi menembusi hutan gelaga. Dengan pandangan yang cermat Xiao Ling memperhatikan tumbuhan gelaga yang tumbuh di sekitar tempat itu, ia menemukan bekas dua babatan baru yang tertinggal di sana. Jelas hal ini membuktikan kalau jalan rahasia itu belum lama dibikin, dalam hati segera berpikir. Tempat ini memang benar dua sangat rahasia letaknya, empat penjuru adalah air dan merupakan tempat yang paling mudah dikontrol, tapi untuk melebarkan jalan rahasia ini sungguh bukan suatu hasil pekerjaan yang amat gampang, kembali sampan kecil itu berputar dua sebanyak beberapa kali, mendadak dari balik tumbuhan gelaga terdengar suara bentakan keras berkumandang keluar, berhenti dari kedua belah tumbuhan gelaga muncul sebatang galah panjang berwarna merah yang menghadang jalan pergi mereka. Kedua orang anggota Kepang yang sedang mendayung perahu mereka secepat kilat menggerakkan dayungnya menghentikan lajunya perahu tersebut ke depan. Dari arah sebelah kiri hutan gelaga tersebut segera terdengar suara seruan keras, tong pui iaibok anak murid Kepang yang berada di sebelah kanan sampan tadi dengan cepat menyahut, si pui kinsin kiem dari hutang gelaga sebelah kanan segera muncul kembali suara seruan yang lantang, tia seng jirguat seng anak murid Kepang yang ada di sebelah kiri perahu dengan cepat menyambung tehihwe suyai toh dua batang tongkat bambu warna merah yang disilangkan di depan perahu tadi segera ditarik kembali ke belakang disusul suara teguran orang itu. Siapa yang ada di atas perahu kedua orang Kepang itu saling bertukar pandangan sekejap kemudian berpaling ke arah pengim, mereka tetap membungkam dalam seibu bahasa. Pengim dari perkumpulan Kepang serta Tiong Chos yang ku jawab pengim beberapa saat kemudian. Lalu siapakah kedua orang tamu perempuan itu tanya orang yang ada di sebelah kanan hutan gelaga dengan suara nyaring. Mereka adalah sahabat kari aku pengim suasana untuk beberapa saat lamanya berubah jadi sunyi senyap, akhirnya orang itu berkata kembali. Kami percaya kepada kalian silahkan melanjutkan perjalanan setelah mendapat persetujuan dari orang dua itu, kedua orang anggota Kepang tadi baru menjalankan perahu sampahnya melanjutkan perjalanan mereka ke depan. Setelah itu meninggalkan pos penjagaan tadi Tukiu mendehem ringan ujarnya. Pejagaan di sekitar tempat ini tidak kusangka bisa seketat ini bagi orang dua perkampungan Pek Hoa San Chung tak ada lubang yang tak bisa ditembusi kalau kita tidak melakukan penjagaan seketat ini dari mana bisa menahan selundupan dari pihak mereka AAI, malam ini kalau bukan ada pengheng yang membawa jalan serta pihak anggota Kepang yang menyambut mungkin sekalipun kita orang tahu akan nama telaga Kiyuchi dan ini belum tentu berhasil menemukan tempat ini kata Xiaoling perlahan. Pengim membungkam, sekalipun dalam hati ia berpikir, sekalipun kau berhasil menemui tempat ini, kalau tak mendapat undangan mana bisa masuk justru semua jasa ini terletak pada pundak kedua orang anggota Kepang yang bersedia menghantar serta penjemput kalian, perahu sampan itu bergerak beberapa saat lagi, mendadak mereka berhenti dan terdengar suara salah seorang anggota Kepang itu berkata kita sudah di tempat yang dituju, silahkan Cui turun perahu dan mendarat mendengar perkataan itu Xiaoling mendongak meneliti keadaan di sekitar tempat itu, sewaktu ditemukan daerah sana hanya terdiri dari hutan gelaga belaka dalam hati lantas berpikir, sekitar tempat ini sama sekali tidak kelihatan ada daratan. Apakah mereka suruh kami berjalan di atas permukaan air pada saat itu? Pengim telah selesai mengucapkan beberapa patah kata terhadap salah seorang anggota Kepang yang ada di sisinya mendadak dengan suara berat serunya silahkan Cui mengikuti deriku setelah mengarah tepat arah yang dituju, ia meloncat ke depan. Xiaoling selama ini mengikuti terus arah yang dituju pengim, tampak olehnya tempat pijakan tersebut terletak di suatu tempat kurang lebih terpaut. 8, 9. Dipadari sampan kecil mereka, ia sadar dengan ilmu meringankan tubuh yang dimiliki kedua orang dayang tersebut tak mungkin mereka bisa mencapai daratan dengan selamat. Oleh sebab itu ujarnya, Giyoklan, Kiemlan kalian meloncat terlebih dulu Giyoklan mengiakan, iap pertama dua meloncat terlebih dahulu menubruk ke arah mana pengim sedang berdiri menanti. Bersamaan dengan saat gadis itu melayang ke depan dengan kumpulan hawa murninya, Xiaoling siap mendorong telapak kanannya ke depan membantu dayang itu setiap saat. Siapanya na tenaga loncatan dari Giyoklan jauh melebih apa yang diduga dalam hati bukan saja ia dapat mencapai tempat pijak tersebut bahkan langsung menubruk ke arah tubuh pengim. Buru-buruk pengim mundur empat langkah ke belakang untuk menghindar dengan berbuat demikian ia baru berhasil meloloskan diri dari tenaga tubuh Rukan Giyoklan. Kiemlan pun segera menyusul di belakang Giyoklan meloncat ke arah depan. Setelah itu berturut dua menyusul Xiaoling Sengpat serta Tukiu Melayang pula ke arah mana pengim berdiri menanti. Ketika semua orang telah tiba di tempat yang dituju dan menunduk waktu itulah semua orang baru tahu di mana mereka berpijak. Pijak bukan lain adalah sebuah papan kayu seluas dua dipa yang diterapkan di antara tumbuhan gelaga. Melihat semua persiapan yang sempurna sekali Xiaoling berpikir, jika ku tinjau dari tempat persembunyian mereka yang demikian terpencil dan terahasia guna tempat berkumpul, aku rasa persiapan bukan dilakukan dalam sehari dua hari belaka, jelas sejak dahulu mereka sudah memiliki suatu rencana tertentu kedua orang anggota keipang yang bertugas menghantar mereka, menanti orang dua itu sudah pada mendarat mereka putar haluan dan berlalu dari situ. Silahkan cuwi berjalan mengikuti di belakangku kata pengim kemudian dengan nada yang lirih. Semisalnya menjumpai sesuatu gerakan yang tak terduga, aku harap kalian jangan turun tangan secara gegabah selesai mengucapkan perkataan tersebut ya berjalan terlebih dulu ke arah depan. Papan dua kayu yang diterapkan sebagai jalanan rahasia tersebut dibangun dengan menempel di atas permukaan air, setelah berbelok dua mereka menembusi hutan gelaga semakin ke dalam lagi. Kembali mereka melakukan perjalanan sejauh 14, 15 tombak jauhnya mendadak jalanan berputar ke kanan di susul cahaya lampu secara lapat dua menyorot keluar dari balik hutan gelaga yang amat lebat itu. Siapa terdengar suara teguran nyaring? Dari kedua belah sisi hutan gelaga secara tiba-tiba meloncat keluar dua orang lelaki kekar berbaju singsat bersenjata golok menghadang perjalanan mereka. Pengim buru-buru merangkap tangannya menjura. Aku si pengemis cilik di dalam perkumpulan kepang disebut pengim katanya memperkenalkan diri. Empat buah sinar metu yang tajam dari kedua orang lelaki kekar itu bersama dua dialihkan ke atas tubuh Giyoklan serta Giemlan Kemudian tegurnya kembali. Siapakah beberapa orang yang berada di belakang saudara Tiong Chow Siangku yang sudah tersohor di kolong langit dan siapakah kedua orang nona itu sambung seng lelaki kekar yang ada di sebelah kiri? Kawan karib dari aku si pengemis cilik nama besar pengheng tersohor di seantaro jagat kata si lelaki kekar yang ada di sebelah kanan. Sudah lama kami mendengar akan kebesaran nama saudara, tentu saja tak usah kami minta tanda kepercayaan darimu. Sebaliknya beberapa orang saudara yang ada di belakangmu entah membawakah suatu tanda pengenal khusus kami Tiong Chow Siangku selamanya pergi datang sesuka hati, tidak pernah tunduk pada suatu ikatan seru Tukiu dengan nada dingin. Beberapa orang saudara ini adalah jago-jago lihai yang aku si pengemis cilik hus undang untuk membantu pihak kita kata pengim buru-buru menyambung. Jikalau ada hal yang tidak beres, biarlah nanti aku si pengemis cilik yang tanggung kedua orang lelaki kekar itu saling bertukar pandangan sekejap, kemudian katanya, urusan ini menyangkut suatu masalah yang sangat besar, kami dua berasudara tidak sanggup memikul tanggung jawab seberat ini, harap Cui menanti sebentar, biarlah Siow termasuk untuk memberi laporan terlebih dahulu, 31 apanya yang perlu dilaporkan terlebih dahulu seru Tukiu dengan Gusar. Jikalau kalian berdua tidak mau menyingkir untuk memberi jalan, jangan salahkan kami segera akan menerjang masuk ke dalam, karena takut urusan gagal di tengah jalan, Siow Ling buru-buru menjauh bilujung baju Tukiu mencegah dan melanjutkan kata duanya ujarnya ramah. Baiklah, merepotkan kalian berdua harus melapor dulu mungkin kedua orang lelaki kekar itu merasa agak gentar dengan nama besar Tiong Chow Siangku dalam dunia persilatan walaupun menerima sindiran pedas dari Tukiu mereka tetap bersabar. Demikian orang yang ada di sebelah kiri tetap tinggal di sana untuk berjaga dua sedangkan orang yang ada di sebelah kanan segera putar badan lari masuk untuk memberi laporan. Kurang lebih seperminum teh kemudian, lelaki kekar itu muncul di sana bersama dua seorang pemuda yang membawa kipas di tangan. Dengan sepasang metu Siow Ling yang tajam, sekali pandangan ia dapat mengenali kembali pemuda terebut sebagai Be Bun Huye itu Seng Cong Piau Pacu dari keresidenan Ih, Ong, Siang, Kan. Mendadak Be Bun Huye mempercepat langkahnya berebut di hadapan lelaki kekar itu sembari menjura serunya, Saudara Peng, cepat kenalkan aku dengan diri Tiong Chow Siangku, Sinar matanya berputar, mendadak ia menemukan Siow Ling pun ada di sana sikapnya segera agak melengap. Eeei, Siow Heng pun ikut datang sambungnya. Be Heng tidak pernah menyangka bukan sahut Siow Ling sambil tersenyum. Ia segera menuding ke arah Seng Pat sambil berkata lebih lanjut, Mari, mari, biar aku yang perkenalkan Tiong Chow Siangku kepada diri Be Heng, Saudara ini adalah Seng Pat sedang yang satu ini adalah Tukiu Be Bun Huye buru-buru mejura. Telah lama kami kagumi nama besar saudara berdua beruntung ini hari kita bisa saling berjumpa Seng Pat mendengar tertawa terbahak dua. Haa haa, haa haa, kami bersaudara adalah kaum pedagang yang sangat jarang mengadakan hubungan dengan saudara dua buen, Tadi kami sedikit mengganggu keagungan serta kecemerlangan nama besar Be Cong Piau Pacu harapkah suka memaafkan anak buahku tidak tahu dan berbicara rada kasar, Siow Teh berharap kalian berdua suka memandang di atas wajahku jangan mengganggu mereka lagi bicara sampai di situ ia lantas menjura. Dengan cepat Seng Pat balas memberi hormat. Tanpa pegangan semua urusan gagal, Be Cong Piau Pacu bisa memimpin kawan dua bulim dari empat keresidenan besar. Rahm kiranya kau benar dua punya bakat dan memiliki kewajiban yang sukar ditandingi orang lain. Terima kasih atas pujianmu, Siow Teh tak sanggup untuk menerimanya. Dalam barak di tengah hutan gelaga sana telah tersedia sayur dan arak bagaimana kalau Cui bersantap dan minum arak terlebih dahulu kami sengaja datang untuk menyambangi dirimu, tentu saja akan ku tonton kehebatan serta pengaruh dari beheng kata Siow Ling sambil tertawa. Be Bun Huiye segera menjura dengan wajah serius. Cui silahkan masuk dengan dipimpin pengim beberapa orang itu melanjutkan perjalanan ke depan. Tiong Chou Siangku berjalan mengikuti di belakang pengemis itu sedang kedua orang dayang Giyok Lan dan Kiem Lan mengiringi dengan kencang di sisi Siow Ling. Kepada diri kedua orang dayang itu Be Bun Huiye menjura lalu menegur sambil tertawa, nona berdua, agaknya kalian tidak pernah berpisah dengan Siow Tai Hiap barang setengah jengkal pun kedua orang dayang itu tersenyum, mereka membungkam. Setelah berjalan sejauh lima tombak mendadak suasana di sekeliling tempat itu berubah, tampaklah di dalam sebuah barak yang terbuat dari kayu dan bambu serta sorotan sinar lilin duduk berpuluh dua orang jago bulim. Dalam sekali pandangan Siow Ling dapat menaksir kira dua orang yang berkumpul di situ ada dua puluh orang banyaknya. Dua batang lilin merah besar terpanjang di depan pintu masuk, suasana di sekitar sana terang benderang bagaikan di siang hari bolong, oleh karena itu setelah Siow Ling sekalian masuk ke dalam barak itu semua jago yang hadir dalam kalangan bisa melihat wajah mereka dengan sangat jelas. Sengpet mendongak memandang ke atas barak itu, ia termukan di antara kayu dua sebagai penjaga maka sebagai atapnya digunakan secari kain hitam yang amat lebar dan panjang, jelas mereka takut cahaya lampu menyorot keluar sehingga diketahui pihak lawan, tak terasa lagi di dalam hati ia memuji pikirnya, otak Bebun Huyye ternyata amat cermat, ia betul dua seorang jagoan berbakat, mendadak terdengar suara desiran angin tajam menembusi angkasa menyambar datang ke arah mereka. Kasih Siepoa Mas Sengpet adalah seorang jago kawakan yang banyak pengalaman begitu mendengar suara desiran angin tajam tadi ia segera dapat membedakan sebagai serangan semenjata rahasia. Buru-buru ia berpaling ke arah mana berasalnya suara tadi. Tampaklah di tangan kiri Siaw Ling telah menangkap sebatang senjata rahasia peluru perak, di mulutnya menggigit sebatang anak panah pendek dan di tangan kanannya menggenggam senjata rahasia kiem lian hoa atau bunga teratai emas. Dalam sekejap mata, tangan serta mulut sama dua bekerja untuk menangkap datangnya bokongan tidak batang senjata rahasia kecepatan gerak serta ketepatan menangkap. Benar dua sangat mengagumkan membuat para jago yang hadir di kalangan rata dua diikin terkesiap. Air muka B. Bun Huyai berubah hebat, dengan lantang segera teriaknya, siapa yang barusan melancarkan serangan bokongan silahkan berdiri untuk memberi keterangan Siaw Ling ayunkan tangannya melemparkan sejata rahasia yang ada di tangan ke atas tanah. Kemudian sambil tertawa hambar katanya sudah lah, mungkin orang itu sengaja hendak mengajak Siaw te bergurau. B. Heng tak perlu terlalu memandang serius akan soal ini sinar matu B. Bun Huyai dengan tajam dialihkan ke arah ujung barak di mana duduk dua orang jago, yang satu adalah seorang kakek tua berambut putih sedang yang lain adalah darah berbaju hitam dengan wajah kerujarnya. Kemudian, Siaw Sam Chung T. J. U. berlapang dada Siaw te pun terpaksa meurut saja atas kemauanmu mendengar dirinya disebut sebagai Siam Chung T. J. U. dihadapan para jago, Siaw Ling segera kerutkan dahinya, bibir bergerak seperti mau bicara tapi akhirnya niat tersebut dibatalkan. Usia orang ini tidak begitu besar, tapi semua pekerjaan serta tindak tanduknya cukup berpengalaman dan tajam pikir sengpet dalam hati. Dalam ucapan yang pertama ia bocorkan dahulu asal usulnya To'ako agar hati para jago diliputi kecurigaan setelah itu menimpahkan kebaikan hati To'ako yang tidak suka mencari banyak urusan ke atas badannya dengan demikian para jago lainnya tak akan salahkan dia orang, orang ini betul dua lihai, dalam sepatah dua patah kata ia telah memberi peringatan kepada para jago dan meloloskan diri dari berbagai macam kesulitan mengambil kesempatan tadi, pengimalihkan sinar matanya menyapu keadaan di sekeliling ruangan sewaktu tidak dijumpai para tokoh keipang yang hadir dalam pertemuan tersebut ia jadi tercengang dan keheranan, pikirnya. Tugas berat seperti menyeberangkan para jago, penjaga keamanan serta tugas dua bahaya lainnya dipikul oleh kami pihak keipang, kenapa dalam pertemuan besar yang sangat penting justru dari pihak keipang tak seorang pun yang ikut hadir sungguh aneh dan patut dicurigai, Sam Chung Chu terdengar Be Bun Huyai berkata kembali seraya menjura penuh rasa hormat. Setelah kau berhasil menemukan tempat kami, hal ini menandakan apabila pendengaran serta penglihatan kalian sangat tajam. Hati Syaung terbenar dua merasa amat kagum setelah tiba di sini bagaimana kalau Sam Chung Chu duduk dua sebentar sambil minum secawan arak mendengar ucapan itu. Syauling mengerti apabila Be Bun Huyai telah menaruh salah paham terhadap dirinya, selagi ia ada maksud memberi penjelasan Tukiu dengan suara dingin telah menimbrung. Be Ciong Piau pacu sikapmu yang kasar terhadap para tetamu apakah merasa tiak sedikit keterlaluan? Be Bun Huyai kontan tertawa dingin tiada hentinya. He e, he e, terhadap nama besar Tiong Chou Siang Ku sudah lama Syaul Teh merasa kagum, tidak nyana dengan kedudukan kailan berdua yang begitu tinggi dan terhormat. Ternyata sudi mengabungkan diri dengan pihak perkampungan Pek Hoa San Chung mendengar dirinya dituduh bersekongkol dengan jenbok hang, Tukiu jadi amat gusar. Be Bun Huyai teriaknya keras dua. Kalau bicara harapkah sedikit berhati dua mendadak para jago yang hadir dalam kalangan bersama bangun berdiri senjata tajam dicabut keluar dari sarungnya siap melakukan penyerangan, kalau dilihat situasinya mungkin asalkan Be Bun Huyai memberi komando maka semua jago akan melancarkan serbuan secara berbareng. Situasi segera berubah hebat, suasana penuh diliputi ketegangan serta kecemasan, setiap saat suatu pertumpahan darah akan terjadi di sana. Pada saat itulah Seng P tertawa terbahak dua HAA, HAAA. Cui sekalian bersikap demikian tegang dan cemas apakah ingin mempersiapkan suatu pertarungan bodoh yang tiada tujuan selamanya Syaul Teh mengutamakan keuntungan dalam setiap perdagangan, kalau ada tanda-tanda harus membayar ganti rugi tak akan kulakukan, jikalau kami ada maksud membantu pihak perkampungan Pek Hoa San Cung Apagunanai datang ke sarang macan Gua Naga dengan tanpa persiapan sama sekali. Pengimpun kelihatan sangat cemas dengan situasi yang tertera di depan matanya, teriaknya penuh kegelisahan. Beheng harapkah suka dengarkan dulu sepatah dua patah kata dari aku si pengemis cilik mendadak dari antara gerombolan para jago terdengar seseorang berteriak dengan suar lantang anak murid perkumpulan K. Pangrata II mengutamakan kesetiaan, serta kebajikan, si segulung angin pengim terkenal pula sebagai seorang pendekar yang dihormati sesama kawanan bulim dalam dunia persilatan, Tidak disangka kau adalah seorang manusia kecil yang takut mati, demi keselamatan sendiri dengan tiada sayangnya telah menjual keadilan bulim kepada pihak musuh. Hal ini sugingu menyayangkan jerih payah senpangcu yang sudah mendidika selama banyak tahun. HMM tak nyana muridnya tidak lebih adalah seorang manusia tidak punya semangat.